Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Baru-baru ini saya mendengar satu berita Ataupun satu artikel Tulisan yang bertajuk Salah satu Tajuk itu telah menyebut salah satu kepimpinan kerajaan Yang paling pantas Ataupun yang paling sesuai Paling layak untuk menjadi Perdana Menteri Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, Tuan-tuan dan perempuan semua Ditulis di sini bahawa Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri ke-11 Selepas Perdana Menteri Malaysia hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, Tuan-tuan dan perempuan Yang disebut-sebut bakal menggantikan Tempat Anwar selepas ini Disebabkan Pada PRU 2027 nanti Umur Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan Umur Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu adalah 80 tahun Nah, Mungkin sudah tiba masanya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim berundur diri Ataupun Mungkin masih lagi kekal sebagai Perdana Menteri Nah, di dalam tulisan dari Syabudin Husin Zahid Hamidi bakal PM-11 Di dalam artikel ini, menurut Syabudin Beberapa hari lalu Sahabat saya, penulis Muhammad Sayuti Omar Atau MSO menulis Satu artikel bertajuk Siapa Perdana Menteri selepas Anwar Ibrahim Saya segera tercuit hati dengan tulisan beliau itu Lantaran saya juga terfikir Isu yang sama Sejak 2-3 minggu kebelakangan ini Cuma berikutan Anwar belum lagi setahun Memegang jawatan Perdana Menteri Saya merasakan agak terlalu awal Jika saya menulis mengenai pengganti beliau Tetapi terlanjur MSO sudah menulis mengenainya Maka saya berasakan Tidak perlu saya pendam lagi Apa yang saya rasa itu menurut Syabudin Siapa sebenarnya Paling berpotensi untuk Jadi Perdana Menteri selepas Anwar Oke, sebelum saya meneruskan ulasan dari Syabudin Saya meminta Anda komen di bawah Adakah Zahid Hamidi layak untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 Selepas Datuk Seriara Rahim Disebabkan Zahid Hamidi Adalah seorang pemimpin Yang mempunyai banyak pengalaman di dalam kementerian Dalam tulisan ini Anwar sementara hampir pasti akan kekal Sebagai PM sehingga PRU-16 Yang dijangka akan diadakan pada 20-27 PH dan BN juga dipercayai Akan terus bekerjasama dalam menghadapi PRU tersebut Gabungan PH-BN secara realitinya adalah kerjasama paling ideal Dan saling melengkapi PH dengan 4 parti gabungan di dalamnya Begitu juga dengan BN Hanya tinggal 4 parti komponen bersamanya Tidak sesuai lagi bertanding secara sendirian Sebaliknya lebih cocok dan mantap jika saling bekerjasama Antara satu sama lain Dalam masa yang sama Seiring dengan bersatu yang makin melemah Dan dengan seorang demi seorang Ahli parlimennya memberi sokongan kepada Anwar Ini segaligus akan memberi kesan yang ketara Kepada kekuatan PN Bagi menghadapi PRU-16 akan datang Selain ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan yang sudah berbuat demikian Difahamkan ada lagi 5 atau 6 ahli parlimen bersatu Lain yang condong untuk mengambil langkah yang sama Nah bermakna bocor lagi satu maklumat daripada Syabudin Difahamkan ada lagi 5 atau 6 MP bersatu Yang condong untuk mengambil langkah yang sama Jika itu berlaku PN dengan sendirinya Tiada lagi masa depan yang cerah Dan pas yang mampu bertahan di kerusi Dan negeri sedia ada yang dimenanginya Lantaran perpecahan yang berterusan dalam bersatu Selain beberapa pemimpinnya pula Barangkali sudah didapati bersalah oleh mahkamah Ketika PRU-16 nanti dilangsungkan Sentimen Melayu-Islam yang didendang PN Tidak lagi mampu menjelmakan kemenangan kepada gabungan itu Dengan yang demikian PHBN bersama sokongan daripada GPS dan GRS Lebih berpotensi untuk menang PRU-16 Dalam masa yang sama Anwar pun kekal lagi Sebagai PM bagi penggal yang kedua Nah kalau benar Anwar Ibrahim kekal sebagai pedang menteri Untuk penggal kedua lagi Sudah pasti selamat tinggal Mahadir Selamat tinggal Hadi Awang Selamat tinggal Muhyiddin Itu pun kalau tiba-tiba saja Mungkin Hadi Awang, Muhyiddin Yassin ataupun Mahadir Tiba-tiba menyatakan sokongan terhadap kerajaan berpaduan Mungkin entah adalah kita boleh buat tajuk video Selamat tinggal kepada ketiga-tiga individu tersebut Ataupun pemimpin tersebut Memandangkan Anwar sudah berusia 80 tahun pada tahun 2027 Ketika PRU-16 Penggal tersebut mungkin yang terakhir baginya Dalam hal ini penyerahan kuasa akan berlaku sama ada sebelum Tiba PRU-17 atau PRU-17 Itu Anwar tidak bertanding lagi Segalegus terus bersara Pada ketika itu pemimpin paling berpotensi untuk menjadi PM-11 Selepas Anwar adalah Zahid Hamidi Selain ada rekod dua kali menjadi timbalan pedang menteri Serta banyak pengalaman menerajui beberapa kementerian Beliau juga berjaya mengatasi semua rintangan di hadapannya Berjaya mengusir semua musuhnya dalam UMNO Membebaskan dirinya daripada igawan kes mahkamah Berjaya kembali memegang kuasa sebagai orang nombor dua dalam kerajaan Dan kini hampir tidak tergugat lagi kedudukan Sehingga sana kepresidenan Parti Melayu itu untuk beberapa tahun akan datang Di samping Cekal tidak pernah putus asa Malah licik Zahid dan UMNO juga dikira berjasa besar Dalam memastikan Anwar Berjaya menjadi PM setelah berjuang selama 25 tahun lamanya Dengan demikian Dirasakan tidak sukar bagi penyokong PH Menerima Zahid sebagai PM-11 Bila tiba masanya nanti Meskipun bagi penyokong PH sekarang ini Rata-ratanya lebih cenderung Mahukan Rafizi, Saifuddin atau Nurul Izzah Menjadi Perdana Menteri selepas Anwar Tiga pemimpin tersebut dianggap pelapis paling berpotensi Yang dirasa dan diharapkan oleh penyokong masing-masing Bagi saya meskipun ketiga-tiga mereka Ada bakat kepimpinan yang baik Tetapi semuanya masih dikira mentah Daripada segi pengalaman untuk mengambil alih Kepimpinan negara sebagai PM-11 Mereka hanya sesuai Jadi PM-12, PM-13, dan PM-14 Dan yang seterusnya Dalam arti kata lain Selepas PM-11 dirangkul Zahid Amidi terlebih dahulu Fiasat dan rasa hati saya dalam hal ini mungkin betul Dan mungkin juga salah Bahkan barangkali ramai yang tidak setuju Tetapi kita boleh sama-sama simpan tulisan ini Untuk melihat sama ada ia Akhirnya akan menjadi kenyataan atau sebaliknya Apakah komen anda berkaitan dengan tulisan Ataupun ulasan dari Syabudin Husin Secara pribadi Saya setuju dengan tulisan ini Sama ada ia betul Ataupun ia akan berlaku Tidak akan berlaku Sama ada ia akan jadi kenyataan Ataupun tidak Semua itu kita nantikan dan terpulang Tetapi saya setuju dengan ulasan ini Apakah komen anda Sekarang bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Terima kasih telah menonton